Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam webinar Google Cloud Metrodata dengan judul Pengetahuan Mengelola Bisnis, Maju, dan Berkembang Bersama Google Cloud yang akan dibawakan oleh Bapak Ramadina Rapratopo, pelaku cloud architect dari Metrodata. Oke, sebelumnya kalau kata apa patah, tak kenal kata sayang, maka perkenalkan nama saya Natalia Esterianikambe, atau bisa dipanggil Nata, saya selaku customer success manager dari Metrodata yang pada webinar ini akan menemani Bapak-Ibu sekalian sebagai MP. Oke, mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Apa kabar Bapak-Ibu sekalian? Baik, Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Baik, Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Baik, kabar baik. Baik, kabar baik. Oke, siap. Mungkin saat ini ada yang lagi di kantor, ada yang lagi di rumah ya. Dimanapun Bapak-Ibu berada, kami berharap semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Saat ini kita dari Tim Metrodata senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian dalam webinar Inspirasi Cloud untuk membahas produk Google Cloud. Mungkin sebelum kita masuk dalam agenda presentasi, saya akan menyampaikan agenda kita dalam webinar ini. Jadi, yang pertama kita ada sesi presentasi dan live demo yang akan dibawakan oleh Pak Ramadina Rapratopo atau Pak Pratopo. Jadi, dalam presentasi ini akan dibahas terkait overview Google Cloud, services apa aja yang ada dalam Google Cloud, use case sharing, dan akan ada live demo juga. Kemudian yang kedua ada sesi tanya-jawab. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian ada pertanyaan terkait presentasi atau live demonya, feel free untuk di-take notes dulu dan nantinya ditanyakan pada sesi tanya-jawab. Atau mungkin saat presentasi atau live demo nanti punya pertanyaan, bisa juga langsung dikirimkan lewat chatbox dan nanti akan dijawabkan pada sesi tanya-jawab. Kemudian yang ketiga itu sesi closing dan feedback form. Jadi, sebagai informasi juga nanti akan dikirimkan link feedback form melalui chatbox. Jadi, mohon dapat dibantu untuk diisi. Oke, kalau gitu hopefully masih pada seger ya pagi-pagi jam 10 kita sama-sama mau mendengarkan solusi Google Cloud. Dan tanpa berlama-lama lagi... Tanpa berlama-lama lagi... Sorry, Mbak Rochelle kayaknya soalnya ada feedback. Mungkin boleh dibantu. Oke. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Ramadi Nara Pratopo untuk presentasinya. Pak Pratopo, apakah sudah siap? Iya, terima kasih. Siap selanjutnya. Oke, silakan ya Pak Pratopo. Sudah muncul? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di webinar hari ini. Mungkin saya mulai langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Ramadi Nara Pratopo. Biasa di Panggung Pratopo. Hari ini saya akan coba menggawakan materi mengenai... Apa sih Google Cloud yang besar-besar-besar bisa kita gunakan dan bisa kita pakai untuk membantu dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu sehari-hari. Agendanya dan rencana dari saat ini ada kurang lebih ada tiga. Yang pertama itu adalah kenapa sih Google Cloud? Apa yang ada di dalam Google Cloud yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mempermudah atau mentransformasi bisnis Bapak Ibu ke arah yang lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah kita sedikit deep dive mengenai infrastruktur modernization. Yang mana yang memang menjadi agenda utama dari webinar hari ini. Lalu yang berikutnya adalah live demo dan live. Nanti live demo dan live akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Gertr. Lalu yang berikutnya kita ada discussion session, Q&A. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung di-share di chat. Nanti akan dibantu oleh Ibu Nata untuk di list pertanyaan-pertanyaan dan kita akan coba bantu Bapak Ibu. Ya baik, kita masuk ke agenda yang pertama. Dari yang kita tahu bahwa keseharian kita sudah menggunakan layanan Google yang sudah sangat dekat dengan kita. Mulai dari Google Search, handphone kita juga pasti banyak yang pakai Android. di dalam Android itu kita juga pasti pakai berbagai macam layanan Google seperti Google Chrome, Google Maps, YouTube, dan lain sebagainya lagi. Semua service-service Google yang tanpa terasa kita sudah pakai sebagai pendamping kesarian kita itu, ternyata service-service ini running di atas cloud Google. seperti itu, jadi cloud Google ini sudah melayani kita semua, bahkan sampai 1 miliar user per hari untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, pada banyak enterprise perusahaan-perusahaan saat ini, ada beberapa challenge yang banyak dihadapi oleh pembinaan-pembinaan IT saat ini. yaitu yang pertama, how do I modernize the infrastructure? Gimana sih kita harus memodernisasi infrastructure kita on-premise Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam umur-umur yang obsolete, server yang sudah di atas 5 tahun? pasti Bapak Ibu sekalian berpikir bagaimana caranya kita memodernisasi ini, apakah kita harus investasi lagi sebuah perangkat yang baru dengan harga yang cukup mahal atau seperti apa. Lalu yang berikutnya, challenge yang kedua itu biasanya adalah how do I accelerate application innovation? Bagaimana sih kita melakukan akselerasi terhadap inovasi aplikasi? Tentunya inovasi aplikasi ini juga berimpak pada bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Harus mengikuti tren-tren yang ada sekarang, perubahan-perubahan dari sisi customer yang cukup agile tentunya, juga menuntut bahwa aplikasi harus terus berkembang menjadi yang lebih efisien-efisien dan juga sangat berguna bagi para customer Bapak Ibu. Lalu tantangan berikutnya adalah mengenai data. Pasti perusahaan Bapak Ibu memiliki data yang cukup banyak dari mulai financing, data financing, data HR, data penjualan, data marketing dan lain sebagainya. Bagaimana data ini bisa diolah dan bagaimana data ini bisa menjadi sebuah insight untuk Bapak Ibu dalam mengambilkan keputusan untuk bisnis ke depannya. Sehingga bukan hanya sebagai data yang disimpan di dalam sebuah database atau data yang disimpan di dalam sebuah server, tapi data ini bisa memberikan Bapak Ibu tambahan informasi atau bahkan dapat membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan untuk menentukan arah bisnis selanjutnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya challenge-nya adalah bagaimana kita merubah line of business. Tentunya dengan era sekarang yang semuanya serba digital, semuanya serba cepat, sebuah perusahaan yang tadinya menjalankan sebuah bisnis A dapat bertransformasi secara cepat menjadi bisnis B. Nah ini perubahan bisnis yang sangat cepat ini tentunya menjadi challenge dari teman-teman IT di belakang. Karena biar bagaimanapun, ketika bisnis harus berubah, maka sebuah season juga harus berubah. Nah ini tantangan yang diadati oleh para Bapak Ibu pimpinan IT saat ini adalah ketika harus merubah bisnis, seberapa cepat sih perubahan aplikasi itu bisa dilakukan, perubahan intersector itu bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mentransformasi cara tim bekerja. Ya dengan era pandemi saat ini, walaupun kita sudah berada di ujung era pandemi, bahwa yang dikatakan kita akan sudah mengakhiri pandemi, tapi ternyata... Halo Pak Richard, suara saya jelas? Mbak Nata, suara saya ada? Jelas Pak. Oke, siap-siap, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan transformasi terhadap kerjasama tim. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah di era pandemi, bahkan ketika kita sudah ada di ujung era pandemi, banyak yang kita sudah akan berakhir, tapi ternyata remote working itu menjadi hal-hal baru yang disenang oleh kita semua. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga sudah mulai merekam hybrid, tidak mewajibkan semua orang harus masuk ke dalam kantor, dan juga sehingga kolaborasi menjadi sangat penting. Nah, itu juga beberapa tantangan yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu Bumbenan Nanti Satu. Harapannya adalah kelima tantangan ini dapat dijawab oleh Google. Ya, dari tantangan-tantangan tadi yang secara summarize kita coba samarikan, Google menjawab dengan lima solusi pilar atau priority solution yang diberikan oleh Google, dan ini juga dapat dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama adalah infrastructure modernization, data management, berikutnya adalah application development, smart analytics, dan juga collaboration tools, productivity and collaboration tools. Masing-masing solusi ini memiliki kemampuan dan juga service-service di dalamnya yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan business-nya. Oke, pertama infrastructure modernization, bahwa jadi Google membantu Bapak Ibu dalam memodernakan infrastructure, dan juga membantu Bapak Ibu dalam menentukan apa sih yang cocok untuk aplikasi saya. Infrastructure seperti apa sih yang cocok untuk saya punya persekian, data-sekian, dan lain sebagainya, atau jenis layanan apa yang bisa dipakai untuk aplikasi saya, yang berbentuk kontainer atau aplikasi saya yang harus berbentuk monolative, dan lain sebagainya. Nah ini Google hadir untuk menjawab kebutuhan Bapak Ibu akan hal tersebut. Berikutnya adalah application modernization. Selain juga Google menyediakan infrastructure untuk Bapak Ibu menjalankan aplikasi untuk Google, Google juga memberikan layanan application modernization, karena Google dapat membantu Bapak melakukan transformasi dari sisi aplikasi. Misalkan Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi monolitik pada saat ini. Sementara sekarang sudah masuk ke era micro-service dan juga modernization. Google membantu dan memberikan tools itu agar Bapak bisa melakukan konversi aplikasi Bapak. Atau bisa melakukan assessment terhadap aplikasi Bapak, dan juga aplikasi ini sudah siap untuk migrasi atau untuk pindah ke arah containerization dan lain sebagainya. Tentu Google juga akan memberikan services dan tools-tosnya agar aplikasi Bapak tetap dapat berjalan dengan baik di atas Google Cloud. Berikutnya adalah smart analytics, EML. Google juga menyediakan layanan fully managed analytics dan machine learning. Ini kita tidak perlu mempunyai transaksi di belakangnya. Jadi sudah berbentuk platform dan siap untuk dipakai. Banyak sekali AI-AI Google yang telah kita pakai, contohnya adalah image recognition, best recognition, dan lain sebagainya. Ini juga sudah disediakan oleh Google dan ini dapat membantu apakah itu jika memang membutuhkan solusi-solusi AI atau solusi-solusi channel learning yang by default sudah umum digunakan oleh orang-orang di luar sana. Oke, berikutnya Google Data and Analytics. Ini sebuah solusi di kata data warehouse. juga berbentuk platform, tidak lagi berbentuk server, sehingga yang menjadi keunggulan dari analitik kita dibanding dengan beberapa datos data analitik lain adalah kita hanya tinggal menyiapkan data, datanya kita taruh di Google, setelah itu Bapak-Ibu bisa siap melakukan analitik. Apa yang mau Bapak-Ibu cari dari dalam data itu, kita hanya lakukan query, lakukan analisis, dan sebagai Bapak-Ibu tidak perlu lagi memiliki seberapa besar infrastruktur data warehouse yang harus saya siapkan di atas Google. Bapak-Ibu tidak perlu lagi memikirkan, kita harus melakukan tuning terhadap query-query dari setiap database itu. Bapak-Ibu tidak perlu lagi memikirkan kapan kapasitas storage data warehouse saya akan habis, saya harus provision lagi, dan juga tidak perlu. Bapak-Ibu siapkan datanya, taruh di Google, langsung melakukan pengolahan analisis. Sehingga waktu Bapak-Ibu sangat efisien dalam melakukan analisis. Tidak diganggu-ganggu lagi oleh urusan infrastructure, urusan provision, urusan monitoring, dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat Google berbeda daripada yang lain? Tentunya yang pertama, basic security yang kita tahu, pasti Bapak-Ibu sudah menggunakan layanan Google, salah satu layanan Google yang sudah ada, entah itu Gmail, YouTube, dan lain sebagainya. Ini yang kita tahu, kita rasakan dari sisi security sangat baik, sangat mumpuni, dan juga kita tidak merasakan hal yang aneh, ini dalam tanda putih ketika kita menggunakan layanan-layanan Google tersebut. Lalu, hybrid and multi-club, yang mana Google juga sudah mendukung layanan hybrid club, jika memang Bapak-Ibu masih harus menggunakan on-premise sebagai data center, tapi juga mau menggunakan Google sebagai data center Bapak-Ibu, kita bisa melakukan hybrid data center seperti itu. Jadi, kita bisa menghubungkan data center Bapak-Ibu, dan juga data center Bapak yang entah ada di mana itu di Google. Lalu, multi-club, itu Google juga mendukung interkoneksi atau hubungan dengan beberapa cloud provider public yang lain, tidak menutup diri atau tidak membatasi diri, hanya boleh diakses dari mana atau seperti apa, jadi kita sangat mendukung hybrid dan multi-club, jadi tentunya memudahkan Bapak-Ibu untuk melakukan interkoneksi dari mana ke mana oleh Google. Yang berikutnya, multi-manage and operation. Banyak sekali layanan-layanan Google Cloud yang sudah berbentuk platform as a service, atau software as a service, sehingga management responsibility-nya sudah semakin tinggi yang dipegang oleh Google, dan juga semakin sedikit responsibility yang bisa ditanggung oleh para customer-nya. Sehingga Bapak-Ibu tidak perlu lagi khawatir, terutama dari sisi infrastructure, dari sisi physical server, storage, dan lain sebagainya, tinggal seberapa besar yang mau kita gunakan, seberapa banyak yang mau kita pakai, itu sudah kita provision, lalu langsung kita bisa gunakan. Sehingga kita tidak perlu lagi dipersinkan dengan urusan-urusan fasilitas dari data center dan lain sebagainya. Yang berikutnya, atau yang terakhir adalah e-bd.tml. Selain dari memang Google mempunyai service AI and machine learning tadi, di luar itu juga Google menanamkan fungsi AI dan machine learning di setiap service-service-nya. Mungkin nanti akan saya ulas sedikit dulu. Tentunya Google dapat menjadi partner Bapak-Ibu untuk melakukan transformasi bisnis secara digital, dan juga dapat memberikan solusi-solusi pada permasalahan-permasalahan yang Bapak-Ibu hadapi saat ini, ini tentunya dengan pemecahan-pemecahan yang merupakan customer center. Google memiliki komunitas tentunya, dan juga ekosistem yang dapat membantu Bapak-Ibu untuk menjalankan bisnis Bapak-Ibu dari mulai start sampai dengan bisnis tersebut growth. ekosistem-ekosistem Google ini tentunya yang kita tahu tadi, misalkan Bapak sudah pakai Google Cloud, Bapak perlu Maps API, ada Google Maps, Bapak perlu interoperability dengan pengurusan video, Bapak bisa taruh di YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga semua solusi Google ini ada dalam satu ekosistem, yang tentunya dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan sesuai dengan itu-itu. Google Cloud dapat menjadi partner terbaik untuk Bapak-Ibu ketika melakukan journey transformasi digital atau journey perpindahan Bapak-Ibu ke Cloud, dimulai dari penambahan workload baru, itu bisa kita lakukan. Jadi ketika sekarang on-premise Bapak-Ibu sudah nature, ketika Bapak mulai ada workload baru, kita bisa mulai pelan-pelan di atas Google Cloud, itu bisa kita lakukan. Atau Bapak-Ibu bisa melakukan on-premise migration, seperti beberapa customer kami juga, kami melakukan on-premise migration, sehingga yang tadinya mereka 100% on-premise, saat ini sudah 50-50. Bahkan ada yang sudah 80-20, 80% layanannya sudah dijalankan di Cloud, hanya tinggal 20% yang memang sangat kritis sekali, yang belum dipindahkan ke Cloud. Atau beberapa perusahaan BUMN perbankan, salah satunya juga sudah mulai melakukan migrasi ke arah Google Cloud, yang saat ini pernah kita jalankan juga, itu adalah mereka sudah mulai menggunakan Google Cloud sebagai development dan juga performance environment mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi menyiapkan sebuah data center atau sebuah server, hanya khusus untuk development dan juga performance. Hal yang berikut adalah digital transformation, yang itu tadi, jika memang Bapak-Ibu siap untuk bertransformasi bisnisnya ke arah yang digital, itu Google juga dapat membantungnya dengan berbagai macam, seperti machine learning, AI, data analytics, dan lain sebagainya. Oke, kita akan sedikit lebih detail mengenai infrastructure modernization, apa saja sih servisi-servisi yang ada di Google, kita akan coba ulasan setelah. Ada lima server-setama dari infrastructure modernization ini yang dapat kita gunakan, dari kiri ke kanan, semakin ke kiri ini adalah semakin highly customizable, semakin ke kiri berarti semakin bisa di-customize sesuai dengan hubungan Bapak-Ibu, semakin ke kanan berarti dia akan semakin highly managed by Google. Nah, ini, di situ ada garis pemisah, dua di kiri itu kita katakan infrastructure as a service, dua di kanan bisa kita bilang sebagai platform as a service, karena ini sifatnya adalah serverless, ini adalah untuk implement aplikasi tanpa servor, nanti kita coba ulas gitu juga. Pertama kita masuk kepada Compute Engine, apa sih Compute Engine? Compute Engine adalah lain yang virtualisasi server, yang dijalankan di atas infrastructure public Google Cloud. Compute Engine ini kita dapat melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu, terlepas dari, sudah disediakan predefined template dari VM atau Compute Engine yang ketika Bapak-Ibu melakukan profesi di awal. Jadi, jumlahnya saja kita tidak terpatok pada angka itu, kita bisa melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Compute Engine ini juga didukung oleh live migration and background. Jadi, ketika ada satu buah physical servernya milik Google yang harus melakukan maintenance, upgrade, atau dan lain-lain bagainya, server Bapak-Ibu yang ada di dalam situ, secara otomatis akan dipindahkan ke server lain yang available. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu takut lagi akan downtime jika ada maintenance seperti itu. Bapak-Ibu hanya akan mendapatkan notifikasi dari Google, selebihnya yang memindahkan menggunakan Google, dan ketika server itu sudah selesai, yang mengembalikan pun juga akan sistem backend Google. Jadi, Bapak-Ibu kita coba. Nah, pilihannya adalah kenapa kita menggunakan Compute Engine atau kapan kita menggunakan Compute Engine. Yang pertama adalah memang jika kita membutuhkan complete control dari sebuah VM itu sendiri. Bapak-Ibu masih mau melakukan manage the patching OS, patch apa saja yang boleh di install, dan apa yang tidak dengan kebutuhan seperti itu, maka Compute Engine adalah solusi yang tepat untuk Bapak-Ibu sekalian. Atau Bapak-Ibu masih perlu melakukan perubahan kernel. Kernel dari sisi OS yang memang perlu dikasihkan untuk kebutuhan sebuah aplikasi. Nah, itu tentunya Compute Engine menjadi jawaban atau solusi yang tepat untuk Bapak-Ibu. Atau Bapak-Ibu masih menggunakan aplikasi monolitik yang memang belum berbentuk docker atau container, sehingga tentunya masih membutuhkan operatif sistem, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu juga adalah sebuah solusi yang tepat untuk mengurangkan operatif. Atau yang terakhir mungkin ada aplikasi Bapak-Ibu yang spesifik harus menggunakan prosesor tertentu, Intel-based atau AMD-based, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat cocok jika Bapak-Ibu harus menggunakan aplikasi. Nah, Compute Engine atau VM di Google ini memiliki beberapa varian, atau kita sebutnya family. Yang paling kiri, ini adalah dengan jenis E2, dia adalah tipe mesin atau varian yang cost-optimized tentunya. Secara cost, ini adalah varian atau tipe mesin yang paling kurang. Nah, secara performance juga tetap bagus. Hanya saja yang membedakannya dengan yang lain adalah E2 ini kita tidak secara random akan dipilihkan hardware-nya oleh Google, entah itu Intel ataupun AMD. Berbeda hanya dengan general purpose yang warna biru, dengan tipe mesinnya N, ada N1, ada N2. Nah, ini kalau N ini dia spesifik Intel, sehingga ketika Bapak-Ibu melakukan profession di Google untuk melakukan sebuah misalasi aplikasi, bisa dicek juga apakah aplikasi ini harus jalan di atas Intel atau tidak. Nah, kalau memang harus jalan di atas Intel, berarti pilihan yang tepat adalah mesinnya N2. Kalau memang tidak, terutama tidak spesifik juga, misalkan harus jalan di clock rate berapa giga harus gitu kan, itu bisa kita gunakan E2 agar cost dari penggunaan Bapak-Ibu di Google menjadi lebih efisif. Nah, yang berikutnya, artinya ketiga ini adalah workload optimize. Ini tipe mesin untuk workload tertentu, ada tiga di situ. Ada compute optimize atau C2, memory optimize N2, dan juga software optimize. Complete optimize adalah tipe mesin yang memang cocok untuk aplikasi-aplikasi atau server-server yang memang membutuhkan compute atau CPU kinerja TGD. Seperti contohnya, mungkin jika Bapak-Ibu ada salah satu perusahaan gaming, dan tentunya game server Bapak-Ibu lebih cocok untuk menggunakan tipe mesin public optimize atau C2. Berikutnya, memory optimize. Nah, memory optimize ini tentunya tipe mesin yang cocok untuk jenis-jenis workload yang memang sangat menggunakan memori yang sangat intens ya. Tantanya mungkin yang kita tahu adalah SAP HANA, in-memory database, dan lain sebagainya itu, dia akan sangat bergantung kepada kemampuan memori. Nah, itu sangat cocok menggunakan solusi memory aktif. Yang terakhir, accelerator optimize atau ini tipe mesin yang sangat membutuhkan kinerja tinggi dari sisi GPU atau graphical processing unit. Nah, tipe mesin ini cocok untuk bukan Bapak-Ibu punya sebuah server untuk melakukan rendering video dan lain sebagainya, itu sangat cocok sekali menggunakan tipe mesin A2 ini. Ya, berikutnya, custom machine type. Ini salah satu yang menjadi keunggulan kita. Google dibandingkan dengan code provider lain. Kita tidak termakuk pada template 1 banding 4, 1 banding 8, dan lain sebagainya. By default, template itu ada di Google, tapi ketika Bapak-Ibu butuh spesifik CPU dan memori, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kustomisasi di situ. Kita bisa melakukan kustomisasi CPU sampai dengan 96 CPU dan juga memori sampai, kalau saya tidak salah itu maksimumnya itu 624 juga memori. Jadi, kustomisasi itu sangat possible. Bisa Bapak-Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu. Sehingga VM yang Bapak-Ibu provision di Google benar-benar terutilas dengan baik. Misalkan memang Bapak-Ibu butuh sebuah VM dengan konfigurasi 4 CPU, 128 memori misalnya. Karena memang jenis aplikasi Bapak-Ibu membutuhkan memori yang sangat besar. Di beberapa cloud provider lain, ketika Bapak-Ibu perlu untuk melakukan 128 memori, CPU Bapak-Ibu harus minimal misalkan 32 atau 64. Sementara kalau memang kebutuhan aplikasi Bapak-Ibu hanya 4, berarti kan sisanya tidak terjelas dengan baik. Tapi kan mau nggak mau Bapak-Ibu harus bayar. Nah, yang membedakannya di Google adalah Bapak-Ibu bisa tetap menggunakan PAS CPU dan support memory. Tidak usaha latir, jadi akan ada kejadian under-bit live dari sisi CPU dan lain sebagainya itu bisa sangat vital. Nah, berikutnya RACACING RECOMMENDATION. Ini salah satu contoh embedded IML yang ditanamkan Google pada setiap servicenya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi, RACACING RECOMMENDATION ini memberikan kita rekomendasi terhadap PM atau compute agent kita yang sudah terpasang di Google. Jadi, ketika Bapak-Ibu sudah profession, sudah berjalan layanan Bapak-Ibu di Google, dari kisaran 23 minggu sampai 1 bulan nanti, jadi secara terus-menerus di background sistem Google ini akan memantau server Bapak-Ibu ini. Lalu, dia akan melakukan monitoring dan dia akan memberikan rekomendasi. Oh, ternyata server A punya Bapak yang diprofusion 8 CPU dan 32 memory ini ternyata untuk kebutuhan yang sudah dimonitor selama 1 bulan kebelakang itu ternyata ini masih underutilized. Jadi, ternyata Bapak provision CPU-nya kegedean. Bisa diturunin. Nah, itu akan ada rekomendasi seperti itu. Jadi, kita bisa turunkan CPU-nya keberapa, memory-nya keberapa, untuk melakukan penghematan kos sekian dolar. Notifikasi itu akan muncul di dashboard-nya Bapak-Ibu. Dan itu hanya notifikasi, boleh diikuti, boleh tidak. Jadi, jangan berkata-kata bahwa, oh, kita harus menurunin. Kalau memang Bapak comfort dengan kondisi seperti itu, enggak apa-apa, saya maunya kayak gini. Secara budget pun saya masuk. Ini supaya aman, jadi jika tiba-tiba nanti ada banyak request, enggak ngeheng atau apa-apa, itu pun enggak masalah. Tapi, ini adalah salah satu embedded EINL yang ditanamkan juga di setiap suatu-suatu. ini AI atau, apa namanya, EINL yang ditanamkan di balik kompik EINL sehingga Bapak-Ibu dapat mengoptimalkan kos yang Bapak-Ibu keluar. Berikutnya ada PEMTable VM. Ini adalah sebuah solusi VM yang sifatnya temporary. PEMTable ini secara kos jauh, lebih murah daripada general VM yang tadi. Hanya saja bedanya adalah karena PEMTable ini bersifat temporary, by dokumentasi Google, di situ dinyatakan bahwa ketika kita profisien sebuah PEMTable VM, VM ini akan hidup selama 24 jam. Jadi, Bapak profisien sekarang jam 10, jam 10 besok VM itu akan hilang, by dokumentasi Google. Tapi pada praktiknya sebenarnya tidak persis 24 jam. Bisa lebih dari itu. Sehingga biasanya PEMTable VM ini akan kita gunakan jika kita menggunakan konfigurasi load balancing. Contoh, Bapak-Ibu punya suatu alternasi, di konfigurasi load balancing, di situ ada instance group, kita set minimumnya adalah 1, maksimum instance-nya adalah 5. VM ini akan autoscale sendiri menjadi 5, dengan maksimum 5 VM jika ada request yang masuk sudah melebihi batas yang telah ditetapkan. Contoh, misalkan kita menggunakan limitasi dari CPU. Ketika CPU di VM ini sudah mencapai 80%, autoscale akan terbentuk 1 VM baru untuk melayani request yang baru, sehingga VM yang ini tidak overnitilat, tidak hang. Nah, 1 VM yang tadi sebagai VM standby itu kita gunakan general VM, lalu 4 VM yang akan terbentuk ke belakang, berdasarkan autoscale itu kita bisa gunakan VM dengan jenis brand table. Supaya apa? Supaya secara cost juga akan lebih efisien dan enak. Bapak tidak perlu, karena tentunya secara cost juga terhambil di VM lebih murah daripada general VM yang standar di depan tadi kita sudah bicara. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah disk type. Nah, ini ada 4 jenis disk type yang bisa diberikan oleh Google untuk server Bapak-Ibu yang pakai di Google. yang pertama adalah standar PD, balance PD, SSD, dan juga lokal SSD. Standar PD ini kalau kita ibaratkan, dia adalah, kalau kita ibaratkan di keseharian kita, berarti dia adalah hard disk, bentuknya secara fisik dia adalah hard disk, piringan hard disk seperti biasa. Lalu kalau balance PD ini berbentuk SSD, SSD dengan performance yang cukup. Itu saya bilang cukup. Kalau yang SSD saja, ini memang SSD dengan SSD high performance. Mungkin kalau kita ibaratkan ke perangkat fisik yang sehari-hari dekat dengan kita, mungkin ya balance PD atau balance PD ini kita bisa ibaratkan adalah SSD SATA. SSD dengan interface SATA, itu kan juga sudah punya kecepatan read and read lebih dari standar HDD biasa. Nah, SSD ini bisa kita ibaratkan sebagai, kalau untuk di laptop kita gitu ya, dia kita ibaratkan sebagai SSD NCMA, SSD card. Itu kan memiliki speed read and read yang lebih cepat dari SSD SATA. Mungkin seperti itulah. Terakhir adalah local SSD. Local SSD adalah spesifik satu buah hardware SSD yang di-attach untuk VM Bapak. Ini tentunya secara performance juga jauh lebih tinggi daripada SSD. Hanya ada kelemahannya adalah ketika Bapak-Ibu menggunakan SSD, ketika Bapak-Ibu harus pindah region untuk kebutuhan high-valuability atau dan sebagainya, local SSD tidak bisa ikut pindah. Jadi, ketika misalkan Bapak-Ibu menggunakan VM, dia akan masuk local SSD. VM ini harus Bapak-Ibu pindahkan, VM-nya bisa pindah, local SSD tidak. Hanya itu limitasi dari local SSD. Nah, dari sisi kecepatan dan performance, dia tentunya yang paling cepat. Untuk segi rate and rate juga, ya, IOPs. Nah, berikutnya adalah skema discount yang ditawarkan oleh Google jika Bapak-Ibu menggunakan layanan COVID-19 tadi. Ada dua. Yang pertama adalah sustained use discount, atau kita sebutkan dengan SUD. Lalu yang kedua adalah committed use discount, atau kita sebutkan SUD. Nah, sustained use discount ini secara otomatis akan ter-apply kepada billing Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu sudah menggunakan layanan Google Cloud. Jadi, cara kerja sustained use discount ini adalah melihat usage penggunaan dari compute agent Bapak-Ibu. Misalkan Bapak-Ibu ada sebuah server dengan harga, harga priceless-nya misalkan Rp1 juta. Bapak-Ibu menggunakan server ini Rp8 x 5 senis sampai Rp1 juta. Secara otomatis kita akan ter-apply sustained use discount, let's say misalkan 10%. Nah, ketika Bapak-Ibu gunakan PM Bapak yang tadi dengan harga tadi Rp1 juta, lalu Bapak-Ibu gunakan Rp7 x 24 jam dalam satu bulan, discount-nya akan lebih kisar di atas 10% tadi. Seperti itu. Jadi, besaran discount-nya secara maksimum up to 30%, tapi secara random dia akan menghitung di belakang, sesuai dengan penggunaan Bapak-Ibu tadi, nanti potongannya akan dapat kita lihat di periode penagihan. Nah, yang berikutnya, jika kita memang expect atau mengharapkan sebuah diskon yang lebih besar, kita bisa menggunakan skema committed use discount. Di sini adalah commit penggunaan di Google Cloud selama satu tahun atau tiga tahun, ada dua model, satu atau tiga tahun. Yang mana ketika Bapak-Ibu sudah menggunakan skema committed use discount, berarti Bapak-Ibu sudah commit akan menggunakan compute engine di Google dan spesifikasinya pun di log dalam tanda berikutnya. Jadi, kita sudah commit bahwa kita punya tiga server, misalkan masing-masing ini adalah 4 dan 3, 2, kita commit menggunakan ini selama satu tahun. Nah, itu kita bisa menggunakan committed use discount, sehingga billing Bapak-Ibu akan mendapatkan diskon yang lebih besar. Ini up to 50 sampai 10 persen, tergantung balik lagi, tergantung skema variasi yang kita apply di sana. Walaupun committed use discount ini bahasanya adalah commitment, tapi secara skema tetap, apa yang kita lakukan pembayarannya ke Google tetap adalah melakukan pembayaran ke Google per bulan, bukan berarti karena kita commit satu tahun, berarti kita harus charge dan dibayar satu tahun di depan, tidak. Ini hanya akan mengurangi jumlah billingnya berapa, sesuai dengan diskon yang sudah di apply, tapi pembayarannya tetap dilakukan secara bulanan, sampai dengan di ujung satu tahun, itu selesai atau yang commitment yang tidak di depan. Ya, berikutnya kita masuk ke Google Kubernetes Engine, atau kita kenal dengan GKI. Ini GKI adalah system management orkestrasi untuk docker dan container, docker dan container cluster yang dijalankan di atas Google Public Cloud. GKI ini tentunya based on Kubernetes Engine, Kubernetes Teknologi, sorry. Ya, pada sejarahnya, Kubernetes ini juga dikembangkan oleh Google. Seluruh perkembangan Kubernetes dari mulai awal sampai dengan seperti sekarang ini, itu juga disupport oleh Google. Jadi kita bisa dibilang sebenarnya Kubernetes ini juga adalah produknya Google. Ya, sehingga Kubernetes Engine ini yang dimiliki oleh Google juga dibandingkan dengan Kubernetes Engine dari cloud provider yang lain, contohnya memiliki keunggulan, karena dari sisi development dan juga dari sisi pengembangannya, semua dimonitor oleh Google. Kalau saya tidak salah, hanya GKI yang bisa menjalankan 15.000 node cluster, dengan kemampuan akun sekal sampai 15 kali. Itu baru ada di GKI-nya Google Cloud. Pada dasarnya GKI ini, atau Google-gobernasi ini, jalan di atas platform Complete Engine yang kita bahas di awal tadi. Jadi sehingga seluruh fitur-fitur yang ada di Complete Engine tadi, seperti Live Migration, Frameable VM, Custom Machine, dan lain sebagainya, itu juga dapat kita nikmati di services Google Kubernetes Engine ini. Dan juga dengan mudahnya juga kita bisa integrasi dengan services-services Google yang lain, seperti Cloud SQL, atau BigQuery, dan lain sebagainya, itu juga sangat memudahkan Bapak Ibu ini. Ada dua jenis GKE, ada dua jenis layanan GKE yang bisa kita pakai. Yang pertama, standard mode, yang kedua adalah auto-cluster. Nah, ini yang membedakannya adalah, standard ini, Bapak Ibu, memiliki akses relative cluster-nya, dan juga bisa melakukan advanced configuration dari sisi GKE cluster-nya. Jadi yang membedakan dengan BKE autopilot. Kalau di autopilot itu, kita tidak bisa memanage cluster-nya. Cluster-nya dimanage oleh Google. Jadi sehingga Bapak Ibu tinggal langsung menggunakan node-node-nya saja. Oke, berikutnya kita masuk ke Cloud Cloud. Cloud Cloud ini adalah, kita sudah masuk ke part serverless-nya, yang tadi, yang dua, yang sudah kita bahas di depan. Ini kita masuk ke part serverless dari services Google, yang pertanggungan dari Cloud Cloud. Cloud Cloud adalah serverless service dari Google untuk menjalankan docker atau contender tanpa melakukan platform serverless. Jadi, kalau Bapak Ibu punya docker image atau contender image yang ready untuk di-deploy, Bapak Ibu tidak mau lagi pusing kirim infrastruktur seperti apa, dan sebagainya, Cloud 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 adalah solusi yang cocok. Bapak Ibu provision program, deploy code Bapak Ibu tadi, langsung bisa diakses oleh pabrik. Kemampuan perotelan cukup banyak, bisa scale to zero. Dia juga jalan di atas GKI-nya Google, tentunya, hingga service-service atau kemampuan GKI di atas dikepati oleh pabrik-nya Google. Nah, ini beberapa platform yang memang disupport oleh Cloud Trang, Riton, Bu, Java, dan lain sebagainya, dan juga yang lain-lain yang memang sudah bisa jalan di atas contender. Nah, Cloud Trang juga sudah available di region Jakarta tentunya, sehingga untuk Bapak Ibu yang mungkin strik kepada rules dari UDK bahwa harus ada di Indonesia, dan lain sebagainya, ini juga sudah aman, sudah tidak perlu khawatir lagi. secara billing, ada dua, kalau saya tidak salah, ada dua konsep yang bisa kita terapkan di pelaburan. Itu kita bisa provision CPU-nya untuk standby, atau CPU di provision ketika ada request, itu juga bisa. Sehingga secara billing, kalau memang kita pilih yang kedua tadi, yang provision CPU by request, secara billing, berarti kita tidak perlu membayar di link CPU-nya tadi, jika dalam kondisi standby, atau tidak ada request, seperti ini. Berikutnya, kita masuk ke App Engine. App Engine ini serverless service juga dari Google untuk deployment aplikasi, App Engine ini lebih untuk kita, jika kita memang masih menggunakan aplikasi yang sifatnya monolitik. App Engine belum bisa kalau kita mau melakukan deployment untuk aplikasi yang sifatnya container, atau developer-based, itu kita bisa gilangin cloud trend yang tadi. App Engine ini, jika memang aplikasi-aplikasi Bapak-Ibu masih sifatnya adalah monolitik, masih web application server, atau seperti apa, itu bisa kita gunakan App Engine, jika Bapak-Ibu memang tidak mau menggunakan cloud engine. Nah, ini runtime yang memang disupport oleh App Engine, MacDS, GitHub, .NET, dan lain sebagainya. Ini, jika Bapak-Ibu punya aplikasi yang dibangun dari cloud-cloud tersebut, dan Bapak-Ibu tidak mau lagi mengurus dari sisi infrastructure, security, OS, dan lain sebagainya, pokoknya belum tahunya aplikasi Bapak-Ibu jalan, tarok, jadi kita bisa gunakan App Engine seperti seperti yang saya sampaikan. Oke, Cloud Function ini adalah service serverless terakhir yang dimiliki oleh Google Cloud. Oke, dia adalah merupakan model serverless untuk membangun aplikasi, tapi yang membeda tadi dengan App Engine atau juga Cloud Run tadi adalah Function ini ukurannya lebih kecil, karena biasanya yang kita daya kuliah hanya deduknya adalah logik, logik kecil dari beberapa fungsi, seperti itu. Beberapa, atau Google juga memberikan nama lain dari Cloud Function ini adalah Function as Service. Nah, biasanya Cloud Function ini cocoknya adalah untuk apa sih? Misalkan, event-driven automation. misalkan Bapak-Ibu perlu trigger sesuatu terhadap suatu event yang terjadi. Nah, itu bisa kita gunakan Cloud Function ini. Misalkan Bapak-Ibu menemangmu men-trigger contohnya adalah biasanya kalau saya tidak salah pernah dipakai itu adalah trigger melakukan query A jika data sudah masuk, misalkan Bapak-Ibu. Nah, ini juga bisa kita pakai Cloud Function. Tentunya, Cloud Function juga bisa kita pakai untuk apa namanya, untuk melakukan integrasi antar Cloud Services yang ada di Google. Nah, itu juga bisa untuk memudahkan kita juga bisa kita kita juga bisa gunakan apa namanya, Cloud Function. Ini juga sudah ready di region Jakarta. Jadi, balik lagi, kalau memang kita harus trik regulasi bahwa harus data harus ada di Indonesia tidak boleh keluar jika Bapak-Ibu mau pakai Cloud Function itu sudah aman. Nah, common use case-nya biasanya kapan kita pakai App Engine, kapan kita pakai Cloud Run, kapan kita pakai Cloud Function itu ada di selanjutnya. Oke, tadi Httweb Apps itu bisa di App Engine atau bisa di Cloud Run. Mobile Apps atau apa namanya atau Mobile Apps juga itu masih bisa di App Engine di Cloud Fun, lalu kalau Cloud Function seperti yang tadi saya sampaikan, automation, workflow, orkestrasi, dan lain sebagainya itu cocok untuk kita gunakan Cloud Function walaupun itu juga sebenarnya bisa didalangkan di atas Cloud Fun. Berikutnya sedikit mengenai networking. Oke, ini adalah servisi-servisi networking yang ada di Google Cloud. Terbagi menjadi beberapa kategori Connect, Secure, Scale, Optimize, dan juga Menemes. Masing-masing ini memiliki kemampuan juga dari sisi connectivity itu yang utama untuk menghubungkan data center Google terhadap VPN, ada interconnect, nanti dua ini akan kita coba kita ulas di belakang. Lalu dari sisi secure, tentunya firewall, itu ada by default juga sudah kita dapatkan kalau kita pakai Google Cloud. Kalau kita mau ada advance terhadap anti-dose, dan lain sebagainya kita bisa pakai Cloud Armor. Untuk men-secure akses, siapa yang boleh akses, siapa yang tidak, itu kita bisa pakai Cloud IAP, dan juga misalkan Bapak-Ibu tidak mau semua server Bapak-Ibu punya akses adip public supaya tidak mudah, supaya tidak bisa terjadi attack atau apapun itu ke dalam server Bapak-Ibu, tapi server Bapak-Ibu ini perlu akses internet, kita bisa pakai Cloud Cloud. Cloud ini, jadi dia yang akan men-transfer paket Bapak-Ibu dari lakal ke luar. lalu untuk kebutuhan scale-up dan scale-down itu ada slot load balancer, ada juga load CDN untuk content delivery, lalu untuk network optimization ada premium tier dan standart tier, ini sebenarnya by default kita bisa langsung gunakan premium tier supaya tidak banyak hop yang dilalui dari data center Bapak menuju ke user. Oke, sedikit mengenai Cloud TVN, Cloud TVN ini adalah connectivity yang tersedia untuk menanginkan data informasi Bapak-Ibu on-premise ke arah Google Cloud seperti itu. Nah ini dia Cloud TVN jalan di atas VPC ini kita bisa langsung konfigurasi untuk di susah on-premise-nya juga kita support untuk bisa berkomunikasi dengan multi-platform perangkat yang ada di sana konfigurasinya itu sangat standar sekali bisa langsung kita terapkan ke perangkat-perangkat Bapak-Ibu misalnya dibawahnya ada internet ada follow-alto ada checkpoint dan lain sebagainya itu tidak tidak membatasi vendor tertentu yang bisa connect ke arah Cloud TVN Google Nah berikutnya adalah partner connect jadi ini yang membedakan partner connect dengan Cloud TVN ini adalah sebenarnya dari sisi vendor memiliki kapasitas vendor maksimum sampai 3 giga jika kita membutuhkan connectivity yang lebih dari itu misalkan aplikasi atau apapun itu kita bisa gunakan partner connect partner connect ini bekerjasama dengan beberapa service provider di Indonesia ini di bawah ada logo-logonya yang memang sudah support untuk Google partner connect jadi kalau memang Bapak Ibu mau menggunakan partner connect dan company Bapak Ibu menggunakan salah satu dari setian service provider ini berarti itu secara investor sudah siap untuk melakukan konfigurasi partner connect berikutnya adalah load balancing sebenarnya load balancing ini apa namanya sama dengan konsep load balancing yang ada dalam premis tidak beda hanya saja dari sisi dari sisi hardware kalau memang dengan premis itu bentuknya memang box itu kan hardware sebenarnya kalau di Google ini sebenarnya software defined jadi ini juga kita bisa gunakan untuk melakukan load balancing dari aplikasi mau-mau itu HTTP load balancer ataupun apa namanya HTTP load balancer dan sebagainya sebenarnya secara fungsi load balancing yang ada di cloud ini sama dengan load balancer yang ada di end-premise dan juga dari sisi load balancing ini bisa juga kita gunakan untuk men-trigger sebuah capability dari auto-scaling seperti itu jadi seperti contoh yang tadi saya sempat di awal kita apa namanya kita configure load balance untuk sebuah aplikasi server milik Bapak-Ibu misalnya minimumnya adalah satu maksimumnya adalah lima tapi diketika dalam kondisi stand-by 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 vm-nya hanya satu ketika ada banyak traffic load balancer ini akan men-trigger compute engine untuk membentuk vm-vm yang baru yang sama seperti vm-vm yang ini untuk melayani request-request dari user tersebut ini jadi Bapak-Ibu tidak perlu lagi bikin 5 vm secara waktu yang bersamaan dan itu scan-by semua tidak perlu jadi secara billing tentunya itu akan lebih optimasi jadi Bapak-Ibu yang benar-benar full bayar satu bulan itu cuma satu server sisa ini yang ke sana bayarnya ketika diprosesin aja begitu selesai atau dalam-dalamnya setika request ini sudah kembali normal kan 4 server tadi yang terbentuk secara normal akan hilang juga ini yang sedikit yang membedakan kemampuan dari load balancer di sisi cloud dan juga yang di-offer mungkin Bapak-Ibu itu materi presentasi yang Bapak saya sampaikan terima kasih atas waktunya mungkin untuk sesi live demo atau live mungkin akan dibantu oleh rekan saya Mas Giri halo Mas Giri ya terima kasih Mas Ramadhinara terima kasih pemaparan yang luar biasa ya mungkin disini saya akan menampilkan sedikit ya Pak dari live demo dan mungkin kita akan merasakan sedikit ekspergian dari pemakaian dari Google Cloud sendiri mungkin untuk ini saya izin sehatkan dulu Pak ya Mas Ramadhinara boleh confirm apakah sudah tampil live ya sudah mas Giri oke thank you jadi disini kalau misalkan Bapak yang belum pernah menggunakan Google Cloud sama sekali ya nah ini merupakan tampilan awal dari dashboard Google Cloud sendiri Pak jadi disini ada nama project kita dan disini ada beberapa informasi dari project kita disini ada project number ada project ID dan lainnya apa ya yang bisa kita akses disini nah sebenarnya untuk kita mengakses services apapun yang ada di atas Google Cloud kita bisa mengakses dari navigation menu yang ada di sebagi riba dan disini kita bisa mengakses apapun yang ada disini termasuk dari IAM Compute Engine yang sudah dipaparkan tadi disini juga bisa access Kubernetes ataupun services lain yang akan kita gunakan nanti ke depannya nah mungkin disini saya akan mencoba sedikit ya bagaimana kita memanage dari Compute Engine dulu bagaimana cara kita membuat server yang bisa kita jalankan di atas Google Cloud dari sini kita bisa mengakses dari Compute Engine dan kita mengakses di bagian VM Instances nah dari sini kalau misalkan kita sudah memiliki beberapa instance yang berjalan dari list yang ada disini itu akan muncul list dari instance yang sudah kita jalankan ataupun misalkan instance yang sudah kita buat tapi dalam kondisi stop gitu ya nah itu akan muncul semuanya disini dan mungkin disini saya akan mencontohkan bagaimana cara meng-create instance yang ada di atas Google Cloud kita hanya perlu meng-click create instance yang ada di bagian atas dan kita memberikan nama dari instance tersebut nama server tersebut misalkan disini saya membuat ini jadi instance test gitu ya Pak dan disini juga kita memiliki banyak sekali region yang ada di atas Google Cloud dan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan misalkan customer kita lebih banyak penggunaan itu di Singapura nah itu lebih baik kita menggunakan region yang ada di Singapura gitu ya nah tapi kalau misalkan apa kemungkinan dari dari server kita itu harus diletakkan di Indonesia tentunya kita juga Google Cloud sudah available di Jakarta region Pak di Asia Southeast 2 dan ini bisa kita gunakan di tiga zona berbeda jadi mungkin disini kita mengasumsikan jadi tiga tempat berbeda ya Pak jadi dari Google Cloud pun itu tidak hanya menyediakan tempat saja disini dan mungkin disini saya mengasumsikan menggunakan Asia Southeast 2 dan untuk machine configuration sendiri disini ada banyak sekali option yang bisa kita gunakan sesuai dengan penggunaan yang nanti workload seperti apa gitu ya apakah lebih banyak penggunaan memory seperti ERP gitu ya dan itu kita bisa menggunakan model yang M2 ataupun M1 sesuai dengan kebutuhan kita nah yang biasa yang paling sering digunakan itu di tipe jana purpose karena dari balance dan antara CPU dan memory itu balance antara penggunaan dan disini kita bisa mengerti template yang ada apakah 4 CPU 16 RAM atau bagaimana sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu tapi mungkin salah satu kelebihan yang ada di atas Google Cloud kita bisa membuat itu menjadi custom Pak jadi dari CPU nya pun bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ini dampaknya kemana gitu dampaknya adalah dari cost yang kita gunakan mungkin kita contohkan kalau misalkan kita menggunakan template yang ada misalkan kita memerlukan CPU yang lebih besar sorry CPU yang kecil misalkan kita sebenarnya cuma butuh 2 CPU dengan kondisi 30 RAM otomatis kita menggunakan yang ini 8 CPU dengan 32 RAM nah price nya itu per bulan itu lumayan tinggi kalau misalkan kita lihat disini 264.41 nah bagaimana kalau misalkan kita buat menjadi spesifik di custom gitu ini misalkan kita buat menjadi 2 gitu ya 2 CPU misalkan saya membutuhkan 30 RAM nah sorry oh sorry ini saya ganti jadi tipe N2 jadi disini juga ada beberapa beberapa option ada yang E2 N2 ada N1 yang paling sering digunakan perbedaannya itu ada dari tipe prosesornya kalau E2 itu AMD kalau untuk N2 dan N1 itu menggunakan Intel dan mungkin disini saya mencontohkan menggunakan Intel di tipe N2 karena disini juga salah satu model untuk cepat sekarang di atas Google Cloud menggunakan Intel keskit-lik nah kalau misalkan kita lihat ini kalau misalkan kita membuat seperti tadi 832 itu dikenakan biaya sekitar 306 kalau di tipe Intel ini merupakan salah satu mesin yang terbaru di atas Google Cloud sendiri nah kalau kita buat itu custom disini misalkan kita 2 kita butuhkan memori yang lebih besar misalkan 2.30 kita bisa menghemat biayanya lumayan banyak dengan adanya tipe ini kadangkan tadi 300 sedangkan kita hanya perlu membayar 200 dengan adanya custom nah itu yang salah satu penawaran dari Google Cloud yang mungkin tidak diberikan oleh profilis lain kalau misalkan kita bandingkan nah mungkin disini saya mencontohkan dulu saya akan membuat N2 N2 standar 2 yaitu menggunakan 2 CP dengan 8 memory dan kita hanya perlu memanage dari boot business saja disini misalkan kita menggunakan operating system apa gitu ya misalkan Debian ataupun Central S ataupun Windows disini saya akan mencontohkan menggunakan Windows Server nah ini kita hanya perlu memanage beberapa hal lagi disini ada balance ada disk persistent disk yang sesuai yang dijelaskan tadi Mas Ramadhinara disini ada yang balance ada SSD ada standard dan lain-lain perbedaan itu adalah dari speednya kalau standard itu menggunakan HDD model sedangkan yang lain itu menggunakan SSD model perbedaan dari 3 ini ada di IOPS yang akan diproses mungkin disini saya mencontohkan menggunakan balance dengan 6 IOPS dan menggunakan 50 ya 50 GB untuk disknya dan mungkin kita hanya perlu mengatur beberapa hal dari firewall dari HTTP apakah kita membutuhkan HTTP traffic ataupun HTTPS mungkin disini saya mengasumsikan kalau misalkan saya membutuhkan HTTP dan HTTPS dan ya sudah nah ini kita langsung create saja jadi mungkin ini proses yang sangat membantu untuk pembuatan dari server dari Google Cloud dan pembuatan instance ini pun tidak lebih dari 30 detik dari pembuatan per masing-masing instance yang akan dijalankan di atas Google Cloud ini mungkin kita tunggu sebentar untuk proses build dari instance-nya sendiri selamat menikmati oke nah ini kondisinya instance kita sudah berjalan Bapak Ibu jadi ini sudah bisa digunakan dari servernya dan ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan jadi kita menjalankan server ini dengan nama instance test di zona Asia South East 2B dan ini merupakan internal IP dan XAP yang bisa kita akses untuk merakses secara tersebut dalam ke depan yang kita butuhkan seperti apa nah ini juga kalau misalkan kita cek ini merupakan external IP yang sebetulnya modelnya itu akan berubah akan berubah kalau misalkan kita menggunakan misalkan kita stop instance nanti kita jalan lagi itu akan berubah tapi bagaimana kalau misalkan kita membuat instance ini tetap memiliki external IP yang sama nah itu kita bisa mengaksesnya di IP address jadi kita hanya perlu mencari disini atau misalkan mengakses dari navigation menu mungkin disini saya menggunakan dari sini aja untuk mengukur mudah jadi kita perlu mengakses di IP address dan kita bisa reserve ekstra static address yang bisa kita gunakan ke instance kita nah mungkin disini saya menggunakan IP address ini saya akan menggunakan model premium dengan version 4 dan saya menggunakan ini di regional di region asia status 2 nah ini kita bisa attach to instance yang kita jalankan tadi kalau misalkan yang dilihat tadi namanya sesuai di sini instance test dan bisa kita langsung reserve nah kalau misalkan dilihat disini adalah external IP yang modelnya tadi ephemeral yang akan berubah kalau misalkan kita stop instance tersebut dan kita jalankan lagi di 215 243 nah nanti kalau misalkan kita sudah berhasil reserve itu dia akan mengganti IP tersebut menjadi external IP yang sudah pasti melakukan IP yang sama nah seperti ini dan dia akan digantikan dan kondisi ini menjadi static dari IP kalau misalkan kita kembali ke complete engine yang tadi ini kalau misalkan kita lihat disini kan 207.98 kalau kita kembali ke bagian complete engine dari IP nya pun itu akan langsung digantikan nah seperti 207.98 dan ini server ini sudah ready to you siapa ya dan ibu dan ya begitu lah kemudian kita menggunakan complete engine ataupun service yang ada di atas google cloud seperti itu mungkin persenbasi saya sampai disana mungkin saya kembalikan ke bunapai terima kasih oke terima kasih para madinara untuk pemaparan solusi google cloud dan pagi free untuk dibantu live demonya ya bagaimana nih bapak ibu sekalian setelah mendengarkan presentasi dan menyaksikan live demonya juga mungkin ada yang mau bertanya terkait solusi google cloud bisa dikirimkan di chatbox atau mungkin kalau ada yang mau online bisa resen ya oke sambil menunggu sesi tanya jawab saya mau mengingatkan kembali untuk bapak ibu sekalian boleh untuk silakan mengisi feedback form yang telah dikirimkan oleh bu Rachel di chatbox selamat menikmati selamat menikmati